Kota Bekan Baru Hukum Universitas Lancang Kuning, Zulkarnay Nurdin, melihat ada kelemahan dari DPD Kota yang memiliki fungsi pengawasan dan budgeting, termasuk hak interpelasi. Kemarin katanya sudah mengirim surat, tapi saya kira tidak hanya mengirim surat. Mereka juga punya hak, nanti kalau ternyata pemku juga belum juga mengajukan sementara waktunya semakin dekat, saya kira harus mengambil sikap-sikap yang tegak, mereka punya hak interpelasi, hak budget, hak menyatakan pendapat. Saya kira hak-hak itu bisa digunakan oleh DPRD, saya kira seperti itu. Sebelumnya penundaan penyerahan KUA PPIS disebabkan adanya audit terhadap beberapa temuan pelaksanaan anggaran. Namun belakangan penundaan justru menunggu hasil putusan final Mahkamah Konstitusi. Semoga penundaan ini tidak mengorbankan masyarakat dan menghambat pembangunan di Kota Bertua. Bili Peranata dan Al-Hafiz melaporkan.